Ludes dipesan dalam waktu yang hanya kurang dari 2 menit. Gimana jadinya kalau KTM bekerja sama dengan tuner mobil asal Jerman, yaitu Brabus, dan menciptakan sebuah motor dengan spek yang sangat menggila. Iya, ini dia motornya, KTM Brabus 1300R. Buat yang masih asing dengan nama Brabus, oke, saya akan sedikit jelaskan. Nama Brabus sebenarnya sangat dekat dengan Mercedes-Benz, karena Brabus menjadi salah satu tuner yang seringkali melakukan inovasi dalam membuat versi modifikasi aftermarket dari Mercedes-Benz. Dan sepertinya, Brabus ingin keluar dari zona nyamannya dan melakukan inovasi lain, yaitu menciptakan sebuah motor. Tapi kalau tuner mobil tiba-tiba langsung bikin motor kan pastinya aneh ya. Maka dari itu, Brabus menjalin kerja sama dengan KTM. Dan sepertinya, menggandeng KTM adalah keputusan yang paling tepat. Karena hasil dari kolaborasi ini lahirlah sebuah kendaraan roda 2 dengan spek dan desain yang sangat luar biasa. Oke, kita ngomongin dari tampilan dan desainnya dulu deh. Motor ini mungkin bisa dibilang hampir sekitar 80% atau lebih. Basicnya diambil dari KTM 1290 Super Duke R. Mulai dari sasis, swing arm, sampai mesin itu diambil dari KTM 1290 Super Duke R. Tapi diberi sentuhan desain dari ciri khasnya Brabus, yang di mana tampilannya ini diubah menjadi seperti motor bergaya retro modern dengan headlamp LED berbentuk bulat dan dikombinasikan dengan ciri khas desain dari KTM, yaitu sasis teralisnya yang terlihat dari luar. Sebenarnya, spy shoot motor ini sudah beredar sejak awal tahun 2022, sekitar bulan Januari kemarin. Dan awalnya, spy shoot ini diduga kuat sebagai motor prototipe dari Husqvarna Fitpilen 1301 yang dibuat dengan platform dari KTM. Dan ternyata, dugaan itu salah. Banyak yang tidak menyangka ternyata motor ini adalah KTM, karena KTM sendiri memang belum pernah membuat motor bergaya retro. Ya, meskipun bukan pure 100% KTM, tapi setidaknya ini adalah motor retro yang pernah dibuat sama KTM. Brabus 1300R menggendong mesin LC8, dua silinder V-twin buatan KTM yang sama seperti punya KTM 1290 Super Duke R. berkapasitas 1301 cc. Tentunya ini menghasilkan performa tinggi, dengan tenaga yang mencapai 180 HP, dan torsinya yang sangat gila yaitu 140 Nm. Angka ini bahkan lebih gede dari torsi Kawasaki ZH2 dan Ducati Street Fighter V4. Mungkin karena dua silinder, jadi torsinya ini pasti lebih menjambak. Motor ini diproduksi dalam jumlah terbatas, lagi-lagi edisi terbatas. Biar apa coba? Ya, biar cepat habislah. Diproduksi dengan jumlah 154 unit saja, dengan pembagian 77 untuk yang warna merah, dan 77 untuk yang warna hitam. Angkanya ini terkesan ganjil ya, 77. Tapi pemilihan angkanya ini bukan tanpa alasan. 77 ini melambangkan tahun berdirinya Brabus, yaitu tahun 1977. Dan faktanya, 154 unit Brabus 1300R, Ludes dipesan dalam waktu yang hanya kurang dari 2 menit. Tepatnya 1 menit 55 detik sejak pre-order dibuka pada 14 Februari 2022. Ini artinya ada 1 unit yang terjual di setiap 0,8 detik. Gokil kan? Strategi marketing KTM emang ciamik cuy. Top! Tahun kemarin ada Superduke RR 500 unit Ludes dalam waktu 48 menit. Lalu ada KTM RC8C 100 unit Ludes dalam waktu 5 menit. Dan kali ini, KTM Brabus 1300R 154 unit Ludes dalam waktu kurang dari 2 menit. Gokil bedah, makin lama makin cepat aja Ludesnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau motor ini 80% basicnya diambil dari KTM 1290 Superduke R. Tapi ada beberapa perbedaan yang membuat tampilan Brabus 1300 terlihat berbeda dengan Superduke R. Seperti bentuk palang velg, saddle jok, air scoop, knalpot, dan buntut. Kalau diperhatikan lebih detail lagi, sebenarnya buntut Brabus 1300R ini lebih mirip dengan Superduke RR, yang R-nya 2 ya. Dan selain itu, suspensi depan Brabus menggunakan komponen shockbreaker yang lebih head-down dari Superduke R, yaitu WPA pack semi-active suspension yang disediakan dengan 6 mode pengaturan, yaitu Comfort, Street, Sport, Auto, Track, dan Advance. Motor ini mengusung tagline Heart of Beast, Soul of a Gentleman, dan dijual di angka 51.466,65 Euro, atau sekitar 838 jutaan lah. Tapi udah full bulk, jadi mohon bersabar yang tidak kebagian. Eh, tapi tenang aja, kalian bisa mengisi join waiting list. Siapa tau dari full bulk ada yang cancel, nanti kalian bisa dihubungi sama pihak KTM. Oke, jadi singkat aja video kali ini soal update info motor baru yang super ganteng dari KTM dan Brabus. Nama saya Awang, stay safe, and I will see you in the next video. Peace! Sub indo by broth3rmax